Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kajian paleografis isi dan fungsi. Jadi, kalau membahas tentang Candi Prambanan, itu akan lebih banyak kompleksnya. Jadi, kompleks Candi Prambanan ini, penyak yang menirah ada di Jawa Tengah. Tapi sebenarnya ini termasuk di Kecamatan Prambanan, provinsinya daerah Hukimawai, Berjakarta. Candi Prambanan ini terdiri dari tiga halaman yang dipisahkan oleh panggar keliling. Ini saya sampaikan karena nanti prasasti yang ada ini ada di seluruh bagian. Di sini, nanti prasasti pendeknya. Yaitu, pembagian halamannya itu Candi Siwa, Candi Brahma di sini. Kemudian ada Candi Nandi, Candi A, Candi B, dan Candi Akit. Kemudian ada empat Candi Kelir. Mohon maaf, Mbak, belum full screen. Oh, iya. Kemudian Candi Prambanan ini, telah meninggalkan data pertulih, berupa tiga belas prasasti lempek emas pada beripin Candi Wahanabe. Ini yang berisi tentang nama-nama dewa, sudah dibahas pada den sebelumnya, Mas Yusuf. Kemudian Candi Prambanan itu lebih identik dengan prasasti siwa gerha. Untuk prasasti pendeknya ini masih jarang, untuk diketahui seperti itu. Jadi, prasasti pendek ini juga sudah dilakukan penelitian oleh Kasparis, karena beliau setelah menyebutkan, setelah mengkumpulkan 50 prasasti berjat pada Candi Prambanan. Dia mengatakan bahwa prasasti itu sulit untuk diidentifikasi. Jadi, prasasti di Candi Prambanan ini tersebar. Ini jumlah prasasti yang saya dapatkan dari penelitian. Di Candi Siwa terdapat 52 prasasti, tapi yang terbaca, yang saya baca itu hanya 20 saja. Kemudian pada Candi Wisnu itu terdapat 39 prasasti lejat, kemudian yang terbaca hanya 15. Pada Candi Brahma terdapat 22 prasasti yang terbaca hanya 7. Di Candi Nandi terdapat 4 prasasti, tapi sudah tidak bisa dibaca lagi. Kemudian pada Candi Apit Utara ada 2 prasasti, tapi tidak terbaca. Prasasti pada Candi Garuda itu ada 4 yang terbaca, tidak ada. Kemudian ada juga prasasti pada pagar halaman 1. Nanti ada, saya perlihatkan tempatnya juga. Jadi di sini Candi Siwa itu terdapat 53 prasasti, tapi yang terbaca hanya 20. ini ada yang nomor 1 itu Landayu, kemudian ada Jebdan, Johana Pusa, kemudian ada Papu Jate, ada Na, cuma satu aksarana, kemudian ada Madandar, ada titik-titik masa, ada angka 2, kemudian ada Wai Ta Inguji, kemudian ada yang Pasada, dan ada Medang, ini kemudian ada yang berisi Hujung, Napa, titik-titik, bagi, ada Wahajuyang, Mabada Gawai Nibamadu, kemudian ada angka 4, ada Pikatan, kemudian ada Maweyana, Janga Jawa Gawahudu, kemudian ada Pagawu dan Galapi. Yang menarik itu adalah prasasti yang menyebutkan Pikatan tadi, itu di Ratna nomor 1. Kalau yang sangat terlihat itu, jadi pengunjung semua bisa melihat itu, nanti di Makara, di Makaranya nanti ada yang tadi, Medang, Bapu, Dapu, nanti saat Bapak-Ibu, Bacang di Prambanan, nanti bisa dilihat di Makara sebelah utara, yang timur, sisi timur, nanti bisa dipuyur dengan air, itu nanti kelihatan. kemudian di Candi Brahma itu sudah terdapat, banyak sisi, di sini, nah ini yang saya sebutkan Makara, di sini terlihat sekali, seperti ini, jadi ada kata Medang tadi, saat dipuyur di sebelah sini, dapat dilihat, ini untuk pembacaannya, saat ke Candi ini, untuk lebih jelas itu dipuyur dengan air, nanti lebih terlihat jelas, kalau untuk foto, nanti perlu ada, apa ya, ya, Photoshop seperti itu, untuk lebih jelasnya seperti itu. Jadi, tulisan-tulisannya, kira-kira seperti ini, prakasi yang ada di Candi Prambanan, kalau kemarin, Pak Sayano belum, memperlihatkan fotonya, fotonya seperti ini, salah satunya, ini di Candi Wisnu, maaf, Candi Siwa, Candi Siwa, kemudian untuk, yang Candi Wisnu, ini ada 39 klasasi, ini isinya berupa, dairi paku, kemudian Mangju, ada titik-titik da, ada ba, kemudian, ada titik-titik, ada paran, iwuti, wabahun, bata, ulangdayu, putu, ra, raja, ba, dan ma. Memang kebanyakan klasasi yang ada itu, hanya terdiri dari, satu kata, atau kalimat yang sangat pendek sekali, seperti itu. Dan, karena, prastasi ini, sudah disebutkan oleh, Kasparis tadi, kalau prastasi ini, sudah agak sulit, untuk dilihat kembali, maka ini, lebih sulit lagi, pemerintah tadi, tapi untuk, beberapa data, yang dari catatan Belanda, nanti juga ada, di, tapi, dan di Bramana, nanti ada, sekitar, 22 prastasi, ini yang terbanyak, banyak, ada, ini, haju, sidana, gula, udajapa, tata wawuyang, kemudian, asara ang, itu yang bisa dibaca, kemudian, kalau di, di Candi Nandi itu, ada empat prastasi, tapi, tidak, dapat dibaca, isinya seperti apa, seperti itu, kemudian, Candi Api Utara, itu ada, dua prastasi, yang terbaca, ini, ada, asara ha, kemudian, di Candi Wahanati, itu ada, empat prastasi, namun tidak, tidak dibaca semua, untuk, di pagar, di pagar pun juga, terdapat prastasi, nanti bisa, kalau di pagar ini, nanti, seperti ini, 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 sudah saya modifitasi, dari, BPJB Jogja, ada, ini, ada, lebih banyak, di sini, Gawai, ada, sisi timur, pagar, itu ada, Gawai, Ibang Nan, Ibang Nan, kemudian, Gawai, Ibang Pada, Gewai, Iwamada, kemudian, ada Tura, ada Gawa, Gawai, Ina Lamawa, ada Hada, ada Ririki, ada Pada, dan, Pak, seperti itu, mungkin, di bawah, seperti itu, seperti itu, kemudian, ada juga, dari, catatan, Belanda, ini, di pagar, itu, juga, terdapat, beberapa, prasasti, pendek, ini, formulanya, lebih ke, Gawai, Gawai, seperti itu, kemudian, selain saya, di lapangan, mencari prasasti, pendek, ini, juga, ada, catatan, dari, Belanda, penelitian, masa Belanda, ini, sudah ada juga, tapi, untuk tempatnya, tidak ada, ada, tetap kemana, prasasti, tulisan, prasasti ini, berada itu, tidak, disebutkan, nanti, di bawahnya, sudah ada, Ali, Aksaranya, di bawahnya, eh, apa ini, oke, ini ada, seperti ini, kalau, di skripsi saya, masih, jadi, saya mengambil, dari, maska, yang ditulis, maska, ini, kalau, punya saya, itu masih, jadi, gambarnya, apa, itu, terjemahnya, apa, itu, nanti, tidak, banyak, jadi, ada, amarah, ada, waharu, ada, 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 tidak dapat dibaca, ini, lebih banyak juga, ada, 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 ini, ada, saya, lebih, lebih, ke, ini, ya, jadi, gambarnya, apa, saya, terjemahkan, lagi, seperti ini, Selanjutnya, ini tadi ada 63 asara tadi, maksudnya Pak Pasti. Ini kembali ke positif. Selanjutnya. Selain Pak Pasti tadi, Pak Pasti ini juga ada 3 warna capnya, ada cap merah, cap hitam, dan cap putih. Saya mengetahui ada 3 warna cap ini sudah dari penelitian dari masa Belanda, seperti itu. Nah, di sini saya akan perlihatkan beberapa contoh gambarnya. Gambarnya ada di kelas selanjutnya, seperti ini. Ini, gambar ini berada di Sandi Wisnu. Seperti ini. Kalau ini, yang gambar tembok itu di catatan Belanda. Kemudian yang foto itu, foto yang saya foto, kemudian bentuk, nah ini ya. Ini adalah interpretasi saya. Kemungkinan ada, karena tadi penelitian saya tinjauan paleografis, Jadi, di sini saya membuat variasi bentuk aksara. Jadi, ada aksara K itu ada 4 tipe, seperti itu. Jadi, karena kemungkinan besar, itu penulitnya berbeda. Dan ini, aksara-aksara yang saya dapat ini memiliki banyak variasi. Jadi, ada K, G, Nga. Selanjutnya, ada J. Ini ada Mala, seperti itu. Jadi, dari bentuk aksara, sandangan dan pasangan yang dapat disimpulkan, menunjukkan bahwa aksara parasasi pendek pada kompleks Sandi Prambanan merupakan aksara Jawa kuno standar. Ini karena ciri aksara kuno standar, aksara tulisan fungsional tanpa hiasan, namun membutuhkan gaya khas lemah semule, atau luas, tersusun dengan spasi yang teratur. Kemudian, ciri selanjutnya, yaitu penggunaan tanda serif. Aksara prastasi yang ditemukan pada kompleks Sandi Prambanan menunjukkan bahwa tidak semua aksara menggunakan serif atau kuncil aksara. Itu adalah pada aksara I, J, N, D. Sedangkan serif dobel digunakan pada aksara P, P, dan I. Selain aksara yang disebutkan menggunakan serif tunggal, yang berfungsi sebagai bagian sambungan untuk menambahkan tandangan pada aksara. Namun, dalam menulis aksara U, suku ditulis pada bagian bawah tengah aksara. Ini hal yang menarik bagi penulis. Aksara yang ditulis pada goresan tunggal, yaitu pertama turun ke dasar, kemudian naik, membentuk buah kurpa. Sedangkan, pa ditulis dalam dua buah goresan, baik dari atas ke bawah, dan disambungkan pada bagian bawah aksara. Detail seperti ini, menurut Kasparis, merupakan bentuk aksara yang tidak statis, namun merupakan ekspresi gerakan dengan menggunakan alat tulis. Alat yang digunakan untuk menulis prasasi pendek berjat pada kompleks candi perambanan, kemungkinan itu berupa kuas, karena prasasi merupakan prasasi cat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aksara pada kompleks candi perambanan ini merupakan aksara Jawa kuno standar. Dan masa penulisan aksara adalah pada masa pemerintahan rake kayu wangi dan rake watukura, sekitar abad 9 hingga terempat abad 10 Masahi, atau tahun 1856 sampai 910 Masahi. Jadi, berdasarkan analisis paleografis aksara, pasasi pendek berjat pada kompleks candi perambanan merupakan aksara Jawa kuno standar, dengan kiri aksara terkesan luas dan akhirnya penggunaan teris. Aksara plasasi juga memiliki banyak variasi keberadaan variasi bentuk aksara ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti alat, teknik. Kemudian, variasi bentuk aksara. Di tabel tadi sudah terlihat aksara K dan genga itu memiliki beberapa variasi. Nah, adanya variasi bentuk aksara ini menunjukkan prasasi ditulis oleh individu atau orang yang berbeda. Dengan kata lain, penulis prasasi bukan hanya satu orang saja. Hal ini seperti pada prasasi pendek candi pelawasan lore yang merupakan prasasi yang ditulis oleh tangan yang berbeda, karena mereka mewakili gaya individu yang berbeda. Dari analisis isi prasasi, dapat disimpulkan bahwa prasasi pendek pada kompleks candi Prambanan memiliki 60 variasi isi, yaitu mengenai nama pejabat. Ini ada bukatan, lap-lap, kalung warah. Kemudian ada nama desa, bedang, ujung. Ada angka, ini ada angka 2, 4, dan 9. Kemudian ada nama hari, ma, ha, pa, palarha, pasha. Kemudian yang menituti, ini ada putukan atau sapata. di prasasi itu tertulis Jahana Pusa, Putatan, dan Tura. Kemudian ada beberapa nama yang belum diketahui jabatannya, dan lain-lain. Untuk fungsi prasasi pendek berita sendiri pada kompleks candi Prambanan secara keseluruhan, belum dapat diketahui, namun adanya formula gawai memberikan keterangan tentang adanya nama-nama penyumbang dalam pembangunan candi. Jadi, tadi, formula gawai ini lebih banyak terdapat di alaman pertama, itu tadi ada formula gawai-gawai berulang, seperti itu. Selain nama penyumbang, juga terdapat sapata tadi, putukan, berfungsi untuk menjaga kelestarian candi, dan untuk memberikan putukan kepada perusak candi. Sedangkan fungsi gambar berjat kemungkinan sebagai gambar hiasan berupa profil candi. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. selamat menikmati.